Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan mengupdate kembali teman-teman terkait progres virus corona yang ada di Indonesia hari ini berapa banyak orang yang kena virus corona tetapi sebelum kita melanjutkan tentang update virus corona teman-teman ini ada kabar duka dari Ibunda Presiden Jokowi yaitu Ibu Suciyadmi ini telah wafat hari ini coba teman-teman kita akan lihat berita terkait Ibunda Jokowi yang telah meninggal dunia ini disiarkan dari CNN Indonesia Suciyadmi Notomi Harjo 77 tahun Ibunda Presiden Jokowi dikabarkan meninggal dunia di Solo pada Rabu 25 Maret sore Innalillahi wa innalillahi rojiyongun yang Notomi Harjo Ibunda Presiden Jokowi berpulang di Solo pukul 16.45 tadi pungkap Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terminasi Budi Ari lewat pesan singkat pada Irapu 25 bulan 3 2020 ini teman-teman kabar duka dari Ibunda Presiden Jokowi yang telah meninggal dunia hari ini nah atas meninggalnya Ibunda dari Presiden Jokowi ini kita juga menyampaikan Bila Sungkawa semoga almarhumah ini diterima amal baiknya dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan ini mendapatkan kesabaran itu teman-teman terkait berita wafatnya Ibunda Presiden Jokowi nah teman-teman kembali kita akan berbicara mengenai perkembangan virus corona hari ini kalau kemarin ini sudah ada perkembangan ada angka yang cukup signifikan terkait virus corona yang ada di Indonesia nah teman-teman kalau kita melihat update perkembangan penyebaran virus corona ini sudah ada berita teman-teman bahwa data pada tanggal 25 Maret 2020 pukul 15.45 sumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini Indonesia hari ini yang terkena kasus virus corona yaitu 790 meninggal dunia 58 sembuh 31 nah teman-teman kalau kita melihat perkembangan penyebaran virus corona seluruh dunia ini yang positif terjangkit yaitu 425.059 orang kemudian meninggal dunia 18.944 orang kemudian yang sembuh 109.225 orang nah ini sangat berbeda teman-teman dengan di Indonesia jadi angka sembuhnya itu sedikit yaitu kalau kita lihat sembuhnya 31 yang meninggal 58 sementara kalau dihitung seluruh dunia maka yang sembuh ini jauh lebih besar daripada yang meninggal dunia kita lihat data dari WHO yang sembuh itu 109.225 sementara yang meninggal dunia 18.944 jadi kalau kita melihat secara keseluruhan dunia ini yang sembuh ternyata lebih besar daripada yang meninggal dunia ini berbeda dengan di Indonesia yang sembuh sedikit tetapi yang meninggal banyak ini menjadi catatan tersendiri teman-teman agar pemerintah ini harus bekerja keras memutus mata rantai perkembangan dari virus corona karena itu beberapa ada alternatif apakah itu lockdown atau seperti apa ini ada semacam pendapat dari masyarakat agar pemerintah ini melakukan tindakan yang lebih keras lagi agar bisa menurunkan orang-orang yang terjangkit virus corona ini jadi misalkan lockdown apakah itu mungkin di Indonesia dilakukan itu juga sangat mungkin karena beberapa negara ini juga sudah melakukan lockdown ada 16 negara teman-teman yang sudah melakukan lockdown dan semua dalam keadaan posisi seperti di Indonesia juga jadi banyak yang terjangkit virus corona karena itu pemerintah di beberapa negara ini melakukan lockdown tetapi di Indonesia sampai hari ini belum melakukan lockdown sementara tiap hari angkanya yang terkena virus corona ini semakin bertambah karena itu teman-teman ini menjadi catatan penting agar pemerintah berkonsentrasi menangani ini apakah dilakukan lockdown atau tidak ada juga yang mengatakan teman-teman lockdown itu penting dalam rangka untuk memutus mata rantai jadi misalkan di sebuah wilayah misalkan di Jawa ini dilakukan lockdown jadi di kepulauan saja karena kepulauan itu kan sisi luarnya kan lautan ini mudah diawasi jadi satu pulau lockdown satu pulaunya lagi lockdown ini penyebaran akan bisa di eliminir akan bisa dibatasi jadi ini sudah dilakukan beberapa negara contohnya teman-teman saya lihat ada 16 negara yang melakukan lockdown ini diantaranya teman-teman ada Inggris, ada China kemudian Italia, Sepanyol kemudian ada Perancis kemudian Irlandia, El Salvador, Belgia kemudian Polandia, Argentina, Jordania kemudian Belanda, Denmark, Malaysia kemudian Filipina, Lebanon nah semua negara ini telah melakukan lockdown pertimbangannya apa? agar penyebaran virus corona ini bisa dihentikan dan ini sudah terbukti di Wuhan, China berita kemarin kita mendengar bahwa di Wuhan, China ini sudah tidak ada kabar atau berita tambahan orang yang meninggal karena virus corona ini juga menjadi hal pertimbangan yang seharusnya pemerintah bisa lakukan nah kalau semakin lama semakin bertambah ini kan sangat berbahaya jumlah orang yang terkena virus corona nah pemerintah ini apakah melakukan lockdown atau tidak ini sebenarnya dinanti keputusannya nah andai kata lockdown ini ada satu pendapat dari beberapa orang bagaimana lockdown ini bisa dilakukan tetapi supli makanan ini disupli dari pemerintah apakah pemerintah itu mampu? saya pikir juga mampu karena anggaran kemarin yang disampaikan dari Ibu Sri Mulyani juga cukup besar 62,3 triliun rupiah kalau untuk mensupli makanan selama 14 hari saya pikir ini cukup karena kalau orang disuruh lockdown ini berarti kan orang disuruh diam diri di rumah sementara bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan kalau tidak dipenuhi pemerintah ini menjadi kendala tersendiri oleh karena itu teman-teman memang ini pendapat dan ini juga bisa dipertimbangkan pemerintah untuk menghambat perkembangan virus corona jadi lockdown ini saya pikir bisa dilakukan per pulau pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya ketika dibatasi oleh wilayah laut maka orang tidak bisa keluar dari wilayah itu dan orang luar tidak bisa masuk ke wilayah tersebut ini bisa mungkin dilakukan sebelum banyak jatuh korban nah ini teman-teman yang bisa kita sampaikan tentang perkembangan virus corona sampai hari ini dan ada satu kabar lagi teman-teman bahwa pangeran Charles dari Inggris ini ternyata juga terkena virus corona walaupun ini gejalanya tidak begitu serius tetapi hasil deteksi hasil tes kesehatan ternyata pangeran Charles juga terkena virus corona itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini terkait perkembangan virus corona yang penting teman-teman kita harus hati-hati menjaga kesehatan karena hari-hari ini memang perkembangan cukup drastis dan virus corona ini sedang merajalela masuk ke beberapa wilayah negara salah satu cara yang perlu kita antisipasi yaitu menjaga diri agar kita tetap sehat, bugar dan tidak terkena virus corona dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax